Bapak-Ibu yang saya hormati Saya menunggu sudah lama bisa berdiri di podium ini Menunggunya lima tahun Untuk menyaksikan apa yang Bapak-Ibu saksikan di belakang saya Ini adalah sebuah pencapaian Bahwa Allah SWT memberikan anugerah kepada manusia Sebuah imajinasi dan sebuah kemauan Imajinasi tanpa kemauan hanya akan jadi gambar-gambar tidak bermakna Tapi imajinasi dengan kemauan akan melahirkan kemajuan dan perubahan Terima kasih Bu Ataliyah selanjutnya Terlalu mempesoran Yang saya hormati juga Pak Yudi Renaldi Kebuk tangan untuk Bank BJB Bank terbesar, terbaik, bank daerah di Indonesia adalah Bank BJB Adil bersama saya juga para Kepala Dinas Kepala OPD Khususnya Pak Beni dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Saya akan cerita Asbabun Nuzulnya Tapi sebelumnya mohon maaf Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jadi saya ceritakan Asbabun Nuzulnya Di suatu siang Saya datang ke sini Bersama Pak Bupati Melihat betapa indahnya jadi gede Tapi tidak ada yang datang Saya sudah bilang Kalau sudah menciptakan sebuah karya infrastruktur Dan sifatnya luas Maka terkandung di dalamnya potensi pariwisata Itu rumusnya Maka saya perintahkan Kepala Dinas SDA Pak Diki ada di sini Di setiap sungai Di setiap ada bendungan Di setiap ada waduk terkandung di dalamnya fungsi sosial Tidak hanya fungsi ekologis Kalau semua bendungan harus menjadi fungsi ekologis Dia hanya menyelesaikan setengah urusan Tapi kalau ditambahkan fungsi sosial, ekonomi, ke pariwisataan Maka lengkaplah fungsi infrastruktur air ini Itulah kenapa kami memperbaiki Kalimalang Kami memperbaiki Situ Bagendit Kami memperbaiki Situ Gede Ini semua yang ada unsur-unsur airnya Karena Provinsi Jawa Barat Adalah provinsi yang aliran airnya paling banyak se-Indonesia Hidrologisnya itu paling banyak Makanya nama-namanya mayoritas dari CI Dari CI Gadung, Kampung saya CI Mahi, CI Caheng Bahkan ada pantunnya CI Cadas Kiara Condong CI Tampung Kandas B.T. dong Kita angkot di Bandung Di momen siang itu Bapak Ibu Ada ilham masuk ke saya Saya bilang harus diciptakan Agar pengorbanan rakyat jadi gede Yang digusur oleh proyek waduk ini Mendapatkan kompensasi masa depan Dan kompensasi yang paling logis adalah Kompensasi berupa pariwisata Maka saya titik ke Bapak Bupati Ibu Heni Tolong Mayoritas yang bekerja Mayoritas yang mendapatkan Benefit ekonomi di sini Ini adalah warga jadi gede Didahulukan Kalau itu tercapai Maka afdallah Niat maksud kita membangun ini Kemudian di siang itu Saya melihat bukit itu Dari sini Dulu ini parkiran saja Saya bilang kalau Sambil Ya nanti memicinkan mata Kalau disitu ada sebuah sesuatu yang vertikal Kayaknya itu akan menjadi sebuah ikon Yang tidak ada di tempat lain Jodohnya disitu Saya pernah tinggal di New York dulu Dengan Ibu Cinta Di New York ada patung Liberty Yang saking sibuknya saya bekerja Kita tidak pernah mendatangi patung Liberty Dan saya bilang Jika nama kudu ayah Jika patung Liberty Lahirlah gagasan Apa Sebuah monumen yang mencerminkan Jawa Barat Hasil yang terbaik Dalam istiqorongnya Adalah Pujang Senjata Warga Pasundan Jawa Barat Maka lahirlah gagasan Menara Pujang Dimana di dalamnya nanti Dalam waktu 4 bulan Akan ada museum koleksi Pujang-pujang Tertua di dunia Akan dikumpulkan disini Sehingga menjadi sarana edukasi Tentang budaya Pujang Di Jawa Barat Di monumen Pujang Sapa-Sang Nanti silahkan datang Pujang itu ada Ayah Nubolong na 7 Ayah Nubolong na 5 Ayah Nubolong na 5 Itu mengandung arti macam-macam Dan saya bikin Sesuai keharmonisan Dalam sifat Budaya Jawa Barat Semua harus Seperti keluarga Karena keluarga Bahasa Inggrisnya Cradle of Civilization Artinya wadah Keberlanjutan peradaban Maka lahirnya gagasan Namanya Pujang Sapa-Sang Suami Istri Anaknya dua Kecil di belakang Pujang aja Sapa-Sang Masa kamu enggak gitu Sendal jepit aja Berpasangan Masa kamu enggak Ya Jadi paham ya Sejarahnya Kenapa Aku Jawa Barat Ada dua tinggi Dua rendah Karena itu adalah Filosofi Peradaban manusia Yaitu keluarga Nah Ibu saya mengingatkan Hidup itu harus seimbang Antara dunia dan akhirat Ya masjid Maka Saya bilang Tidak hanya Monumen Harus ada masjid Maka dilahirkanlah Disini Masjid Menyeimbangkan Dengan tiga filosofi Agama Budaya Dan teknologi Notohaga Karena harus membangun Jembatan dengan teknologi Jadi segitiga Pencapaian manusia Agamanya dijaga Budayanya dipelihara Teknologinya Menjadi sebuah Persona Dari peradaban Saya tidak memberi nama Insya harus klarifikasi Tapi yang namanya Warga Kampung Jadi gede Kekeh Namanya Kepapu Bupati Ingin Al-Kamil Dilih Masalah kutipnya Jadi saya tidak Mengidekan namanya Saya hanya menerima Aspirasi Walaupun Al-Kamil Bukan Nama manusia Itu kan Arti bahasa Arab Yang artinya Paripurna Atau sempurna Nah yang penting itu Dan lahirlah hari ini Ada masjid Menjaga agama Ada budaya Hujan menara Dan museum